Jungkok BTS kembali melakukan aksi yang sangat luar biasa. Secara tidak langsung ia telah menyelamatkan seorang gadis dari kemungkinan terjadinya aksi pelecehan. Pada Jumat, tanggal 3 Februari, aksi Jungkok tersebut terjadi saat siaran langsung di Wives. Secara khusus, seorang penggemar wanita dari Jerman berbagi informasi bahwa saat dalam perjalanan pulang dari bioskop, dia membuka streaming siaran langsung Jungkok yang memang ingin ia tonton. Pada saat yang sama, seorang pria tidak dikenal mengikutinya dan mencoba mengajaknya berbicara. Saat itulah insting sang wanita merasa akan ada kejahatan dalam perjalanan pulangnya tersebut. Dia kemudian berbalik dan mengarahkan teleponnya ke rumah dan berkata, Benarkah di depan pacarku? Secara kebetulan, Jungkok sedang melihat ke kamera streaming dan membuat pria jahat itu mengurungkan niatnya melakukan pelecehan. Setelah penggemar tersebut membagikan ceritanya, netizen bertanya apakah dia baik-baik saja dan apa yang terjadi selanjutnya. Gadis itu mengatakan dia kembali ke rumah dengan selamat sambil berpura-pura berbicara dengan Jungkok melalui telepon selama sisa perjalanan. Terkait karir, Jungkok belakangan sangat populer usai menjadi penyanyi yang membawakan lagu Dreamers untuk Piala Dunia 2022. Dreamers bahkan menjadi salah satu lagu K-pop yang paling banyak didengar di layanan streaming musik. Tak heran banyak orang yang selalu kagum terhadap perilaku dan pencapaian yang ia dapat.